Jaran Goyang merupakan dua buah kata yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Tahun-tahun kemarin, dua kata ini telah menjadi judul lagu yang cukup populer di kalangan anak muda. Sebenarnya, Jaran Goyang ini merupakan sebuah mantra ajian pelet tingkat tinggi dari Jawa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas misteri ajian Jaran Goyang tersebut. Bagaimana misterinya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah misteri ajian yang cukup ampuh, yaitu ajian Jaran Goyang. Kata Jaran Goyang itu telah menjadi hit lagu ya, lagu dangdut itu pada tahun-tahun kemarin. Sebenarnya, judul lagu ini ya, memang terinspirasi dari sebuah ajian yang disebut ajian Jaran Goyang. Yaitu sebuah ajian mantra tingkat tinggi yang telah ada sejak zaman dahulu. Ilmu ini memang diciptakan untuk menggait lawan jenis yang dikehendaki. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ajian tersebut secara tuntas. Yang mana pembahasan kita kali ini kita dasarkan pada buku KTJ atau buku Kisah Tanah Jawa. Yang mana buku ini sudah sangat terkenal sekali. Nah, kita akan coba mengulasnya lewat buku ini. Silahkan bagi yang mempunyai buku KTJ atau buku Kisah Tanah Jawa, dibuka pada bab merapal kata terlarang. Dan di situ ada sebuah bab khusus, yaitu bab tentang ajian Jaran Goyang, yaitu terletak di halaman 81. Pada awalnya, ajian ini diciptakan oleh pertapa sakti yang bernama Empu Kibuyut Manguntapa. Yang semasa tirakatnya menulis sebuah kitab, yakni Kitab Mantra Asmaran. Sebuah kumpulan tulisan berisian ajian pelet, cara merawat badan, bahkan sampai ilmu keperawanan abadi tertulis dalam Kitab Karangan Ki Kibuyut Manguntapa ini. Terdengar sangat menjanjikan dan bagi orang yang menghamba duniawi pasti ingin memilikinya. Namun, sayangnya kitab ini ternyata hanya diajarkan secara turun-temurun dan tersembunyi di beberapa kalangan spiritual saja. Hal tersebut bertujuan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Mungkin saking istimewanya apa yang tertulis di kitab ini dan sifat dasar manusia yang serakah ya, tidak heran jika kemudian terjadi beberapa pembelokan dengan maksud menyempurnakan apa yang sejatinya sudah tertulis. Salah satu ajian kemudian dikembangkan menjadi lebih dahsyat lagi oleh seorang perempuan muda ya, bernama Nyai Sekar Jagat Aronsari. Ajian ini diberi nama Jarang Goyang yang dikenal sangat ampuh sekali. Saking terkenalnya ajian ini, Nyai Sekar Jagat Aronsari bahkan sampai dijuluki dengan Nini Pelet pada masanya. Seorang wanita yang selalu tampak muda karena efek ilmu hitam yang ia kembangkan tadi. Walaupun sebenarnya sudah semakin tergerogoti usia. Namun, tiada ilmu yang abadi selain ilmu dari Allah SWT. Di akhir hayatnya, Nini Pelet kembali ke wujud aslinya sebagai seorang wanita tua renta yang terkapar tak berdaya di umurnya yang mungkin kira-kira sekitar 120 tahun. Ajian ini kemudian kembali berkembang di masa kolonial pemirsa. Para wanita pribumi banyak menggunakannya untuk menarik perhatian menir Belanda atau juragan lokal dengan maksud mendapatkan kesejahteraan secara instan. Sang pelaku biasanya diharuskan mandi kembang tengah malam dan melakukan puasa selama 35 hari dimulai dari tanggal weton pelaku, yaitu hari lahir. Nah, kemudian pelaku harus merapal mantra ajian jarang kuyang tersebut sebanyak 111 kali sembari menyebut nama target. Sampai pada akhirnya, target akan mendadak luluh dan tergila-gila atau bahkan terbayang selalu di benaknya akan pesona pelaku tersebut. Metode dari ilmu ini yaitu mengaktifkan siluman wanita berwajah kuda atau mungkin bisa sebaliknya tergantung jenis kelamin target. Oke, wujud siluman tersebut telah dilukis ya, dalam buku ini diterangkan telah dilukis. Ya, coba lihat lukisannya adalah seperti ini kurang lebih ya. Nah, siluman ini akan menjadi perantara untuk terus-menerus memengaruhi korban, yaitu dengan cara meliupkan badan atau menari, hingga kehilangan kesadarannya dan memanggil si target untuk menuruti semua apa yang dikehendaki oleh pemilik ajian jarang kuyang ini. Nah, untuk mantra dan lakunya itu ada sedikit perbedaan yang kami ketahui ya. Nah, dari kitab-kitab primbon yang kami coba lihat itu ada berbagai versi mantra dan ada berbagai versi ritual yang harus dilakukan. Nah, kalau yang tadi ritual yang kami terangkan tadi adalah menurut buku kisah Tanah Jawa ini. Tapi sebenarnya ada perkembangan-perkembangan yang mungkin berbeda guru atau apa, sehingga di kitab primbon tersebut berbeda-beda istilah rapalan mantra-nya ya, serta lalakunya itu berbeda-beda. Nah, kami akan coba ketengahkan mantra-nya, ajian jarang kuyang tersebut, yang kami ambil dari sini, dari buku kisah Tanah Jawa ini ya. Ini mantra-nya, coba silahkan di simak. Niat yang son, amatak ajiku si jarang kuyang. Tak kuyang yang tengah latar, cemetiku sodolanang upat-upatku lawe benang. Tak sabetake gunung jugruk watu gempur. Sirap tak sabetake ati nesi jabang bayi. Pet, si do edan, ora edan. Si do gendeng, ora gendeng. Ora mari, mari yen, ora ing son sing nambani. Nah, itu pemirsa kurang lebih mantra-nya, mantra ajik jarang kuyang yang kami ambilkan dari bukunya langsung ini ya. Nah, mungkin pemirsa sekalian bisa paham tentang keterangan-keterangan ini tadi. Nah, kurang lebihnya pemirsa sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dan nantikan video selanjutnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyiduallala ilaha ila anda astagfiru kawadu bilaih. Alhamdulillahi robbil alamin. Wa bilaih taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual. Selamat menikmati.